Sampai jumpa di video selanjutnya. Ijinkan roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yohanes pasal 17 ayat 20-26. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapak di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku supaya mereka menjadi satu dengan sempurna. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Yohanes pasal 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapak di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Renungan hari ini berjudul Menjadi Satu. Kewajiban seorang prajurit adalah langsung menaati perintah atasannya bahkan tanpa ragu dan tanpa bertanya. Ketika diperintah untuk maju jalan, tidak ada yang bertanya terlebih dahulu kenapa saya harus maju jalan atau apa yang akan saya alami kalau saya maju jalan. Seorang prajurit dilatih untuk menaati perintah atasannya dengan ketaatan penuh. Bagaimana dengan umat Tuhan saat mengetahui perintah Tuhan? Langsung taat atau penuh pertimbangan dan pertanyaan sebelum melakukannya? Yohanes mencatat doa Tuhan Yesus. Salah satu bagian dari doa ini adalah sebuah harapan yang berbentuk perintah supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti sang Bapak satu dengan dirinya. Perintah ini harusnya dituruti oleh seluruh orang percaya dengan taat. Bahkan tanpa bertanya kenapa kami harus bersatu. Kesatuan orang percaya sebagai tubuh Kristus memang harus diupayakan. Silih asah, silih asuh, silih asih. Saling membangun, menopak, menghormati, dan menghargai sebagai anggota tubuh Kristus harus diupayakan bersama oleh setiap orang percaya. Kesatuan ini mempunyai tujuan dan maksud supaya dunia percaya. Rupanya kesatuan sebagai tubuh Kristus bermakna untuk kesaksian kepada dunia. Bagaimana dunia bisa menjadi percaya bila orang percaya saling ribut, tidak rukun, saling sikut, saling merasa paling benar, dan saling menjatuhkan. Kesatuan sebagai orang percaya adalah perintah yang harus ditaati dan dilakukan oleh seluruh orang percaya. Bahkan tanpa mempertanyakan alasannya. Kesatuan sebagai tubuh Kristus yang harusnya tidak terpecah-pecah karena kesadaran bersama bahwa Kristus adalah kepala dari kita semua. Menjadi satu harusnya bukan sekadar slogan tetapi diwujudkan dalam tindakan menjadi sesama. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Pelayanan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom Terima kasih telah menonton!